Pemirsa empat tewas dan belasan lainnya masih tertimbun akibat longsor di kampung Cibitung, Desa Marga, Mukti, Kecamatan Pangalengan, Jawa Barat. Longsor yang terjadi selasa siang menimpa jaringan pipa gas sehingga meledak dan menimbulkan kebocoran. Longsor diduga dipicu retakan tanah akibat adanya proyek pembangunan saluran pipa gas. Empat orang tewas dan belasan lainnya dinyatakan hilang setelah longsor menimpa kampung Cibitung, Desa Marga, Mukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten, Bandung, Jawa Barat. Dua korban meninggal saat di rumah sakit. Sementara itu, pada pencarian malam hari, petugas berhasil menemukan dua korban lainnya, seorang ibu yang sedang memeluk bayinya. Pencarian terus dilakukan selasa malam, sementara itu, sepuluh korban luka langsung dilarikan ke rumah sakit. Longsor Gunung Wayang menimpa jaringan pipa gas alam milik PT Star Energy sehingga menimbulkan kebocoran. Sejak Jumat pekan lalu, retakan tanah sudah terjadi dan masyarakat sudah menungsi ke tempat yang aman. Selasa sore longsoran meledakan pipa gas yang menyapu kampung Cibitung. Hingga selasa malam, warga dan tim BNPB daerah masih mengevakuasi korban yang tertimbun. Kemudian yang sudah jelas adalah korban jiwa, satu orang korban jiwa. Atas namanya kita belum-belum tahu karena memang ada 8 orang yang luka berat dan luka ringan. Kemudian masih ada sekitar 14 orang yang diperkirakan tertimbun. Kita masih melakukan pencarian dan mungkin besok kita akan dihistir. Sebelumnya, sedikitnya 52 rumah milik warga yang dihuni sekitar 200 jiwa di kampung Cibitung, desa margamukti kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung terancam tertimpa longsoran akibat gerakan tanah di kaki Gunung Wayang. Warga menduga terjadinya retakan tanah akibat adanya proyek pembangunan saluran pipa gas milik Star Energy. Dari Pangalengan Jawa Barat, Saufat Enderawan melaporkan.